Saya yang usul tadi supaya jangan ada sambutan resmi tapi teman-teman diminta untuk ngomong apa saja yang orisinal yang karena mungkin ada beberapa yang saya coba ungkapkan ya Mas On jaman koyong ini kok isi dan nulis puisi kemungkinannya telur wong edan wong kesepian atau orang sejati manusia sejati jadi dia masih manusia dia masih sebagaimana aslinya atau kalau dari gambar yang lebih besar puisi kisopos ngergani menteri kebudayaan wera moco puisi mojonei gojek kan gitu kan nah isi dan nulis puisi nganti umur tua koyong ini ya itu berarti berarti yang pak yang mereka masih bertahan untuk tidak larut ke dalam satu atmosfer dan sistem nilai yang yang menghancurkan manusia berame-rame dan teman-teman tetap bertahan saya tetap bertemu dengan Marjutin Fauzi Krishna Mas On Wahdi Maharib Simon dan seterusnya jadi kita aku kepingin ngomong serius ning rasah aku kepingin nondulanan ngisin karena kalau ekak cerita mengenai Ebit GAD ya jadi gini kalau teman saya yang ngajarin pemikiran dari sahabat itu Isimon teman saya yang main bal-balan bersama di alun-alun itu Minto teman yang terbaik saya adalah almarhum Linus Doryati Agi jadi teman saya dalam arti yang sebenarnya artinya tingkat persahabatan saya sama Linus itu sampai adus muda bareng aku sak cedak-cedaknya kalau Marjutin ya orang tahu adus muda bareng ya begah bareng aku ya tau ini kue sopong ini mungkin aku sirototel ini kue bayangin aku bodoh gilone gitu jadi jadi sahabat saya Linus itu Linus itu saya akui sebagai sahabat saya dan itu tulus dan paling murni meskipun saya di dalam konselasi kepenyairan dan kesenian di Jogja yang terkontaminasi oleh golongan-golongan politik dan seterusnya saya dipermusuhkan dengan Linus dan saya diletakkan sebagai orang yang paling bermusuhan sama Linus karena Linus kue ning bontitan yang terkai aku isu isu jambi itu kok jadi Linus itu sahabat saya yang sungguh-sungguh sahabat dan saya dekat sama bapaknya ibunya kakaknya adik-adiknya semuanya dan saya mengenang dia sampai sekarang meskipun saya menyesal dia meninggal saya pas di Malaysia gitu ya jadi ini macam-macam lah kategori ini nih jadi sahabat kan ada sahabat karier ada sahabat hobi ada sahabat sahabat ibadah ada sahabat macam nah ini diantara sahabat-sahabat ini sahabat elektual kalau ini sahabat saya dalam urusan birokrasi kemudian sangat banyak ya soal tadi diciptakan soal Malioboro ya di Malioboro itulah saya mengenal kehidupan mengenal zaman ini mengenal semuanya jadi aku ini kalau Linus bengi-bengi Linus gondrong rambutnya kaya singo kaya orang-orang kata dia kan orang-orang kaya sepatu apa sandal dari saya kaya kata nama kaya tapi kami dengan mantap jalan di Malioboro rambut leren ini trotuar kaya lungguh kaya terus ini orang-orang kaya wedok wedok jiriwis ngobrol kaya terus Linus ngomong M itu mereka ngerasarin kita dia mereka tahu kita siapain jadi Linus itu ngajarin saya GR bahwa saya itu dikenal orang gitu itu jadi kalimat M mereka itu tahu kita dia tahu kita itu itu kalimat itu sangat populer pada waktu itu kemudian dari semuanya tadi saya ingin mengakhiri dengan pujian saya kepada Ons dan semua tim penerbitan buku ini ini karena karena dia menciptakan dia membuat satu formula buku puisi yang bebas dari bias-bias karena ada sejumlah antologi puisi yang selama ini berapa orang terakhir ini diterbitkan kan menimbulkan konflik menimbulkan kontraversi menimbulkan monoseng uratri monoseng gugat sapi turutela nah on ini menemukan formula yang tidak rawan kontraversi jadi dia pokoknya sing lahir tahun seketan gitu ya seket nganti seket songo gitu ya dan tidak ada regulasi kualitatif tidak ada persyaratan-persyaratan aneh-aneh karena dituruti janjannya ya pujiki ya api ya elek ini podowai jadikan urusannya kan pemaknaan nah pemaknaan itu berbeda-beda pada satu orang dengan orang yang lain tetapi saya maka saya senang sekali On menerbitkan ini dan dan saya kaget bahwa ini sudah terbit sekarang On terus terang ampuh gue Om orang anti rongsasi orang anti rongsasi dan saya sangat taat sama dia aku DWA langsung tak gawek ke puisi artinya saya tidak percaya sama puisi yang sudah ada saya gawek anyar dan setelah saya dapat 15 tak tambahin lorumeneh aku nyol izin dia sebenarnya saya sudah bikin empat lagi Om tapi dan saya minta kepada Joko untuk membawakan tapi enggak papa sudah yang sudah dibuku aja gitu jadi saya sangat senang meskipun teman-teman sekalian saya ingin teman-teman tahu bahwa gue yorasa GR melibu antologi iki aku yorare gediatis biasa-biasa wae ada dua hal yang pertama nanti kalian belum tuh diakui ini mungkin diakui di DIY regional lokal tapi mungkin tidak diakui secara nasional kalau anda nanti baca Wikipedia sastra Indonesia saya yakin banyak sekali diantara kita yang namanya enggak ada di situ jadi di luar kebanggaan saya kepada On dan kepada penerbitan ini saya pantu-wanti koncok-koncok pada apa yang kita percaya yaitu puisi karena puisi itu lahirnya dari pemaknaan bukan hanya kata bukan hanya mesin kata dan pabrik kata kata itu tidak kita pilih sebelum kita maknai jadi setiap kata yang muncul di puisi itu adalah hasil atau output atau outcome dari dari proses pemaknaan yang tidak mudah gitu ya meskipun tidak onok kata dimaknai lagi mubura kata itu sudah kita simpan bertahun-tahun dengan pengalaman kita dengan dialektika yang bermacam-macam kemudian kita putuskan untuk menulis kata-kata seperti ini gitu ya dan itu masalahnya makna itu enggak penting di Indonesia sekarang sudah tidak ada makna sudah enggak ada tidak penting lagi Oh gimana kok puisi-puisi kan output dari nilai saja enggak 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 laku sekarang tidak ada nilai karena sudah enggak paham nilai apa beda materi enggak paham kalau peristiwa enggak paham jadi jadi terutama setelah ada IT dan ada AI ini makna sudah tidak penting lagi nilai enggak penting lagi dan kita enggak nangis karena itu rapaten gitu ya kita terus jalan sebagaimana aslinya diri kita ya Den ya jadi teman sekalian kita sekarang tahu sekarang hari ini kita disuruh untuk merenungkan kembali puisi wujiki Udu Firman wujiki duduk W Gusti Allah duduk W ilmuwan duduk W pejabat duduk ungkapan dari yang lain-lain puisi itu ungkapan bahkan bukan ungkapan penyair ungkapan manusia yang merenungi sesuatu secara sungguh-sungguh secara sejati kira-kira gitu siapapun manusianya apa Marjudin apa Hozi Apsal apa siapapun yang penting dipastikan kalau anda nulis puisi itu tidak akan main-main dan itu ternyata tidak main-main itu salah saya sudah sambat sama Simon mohon kue karaku keseriusan teman keseriusan tak uribis umur betong puluh lagi sadar naik awedek iku dunia iseng iseng wai kini keseriusan soal demokrasi serius kapitalisme serius semua kita serius dan kita diskusi habis-habisan akhirnya lo ngalur-ngalur ditutup kok dipageri ya jadi sekarang itu bukan orang bodoh yang ada lebih dari bodoh akhmat atau gila jadi puisi ini insyaallah akan menjaga akal sehat dan kesehatan jiwa mereka semua insyaallah dan barang siapa membaca buku ini insyaallah anda akan ditarik-tarik kembali untuk sehat kembali dan seimbang kejiwaan anda sebagai manusia terserah anda status sosialnya apa jabatannya Anda penting yang penting kita selamat sebagai manusia sampai usia tua sampai hari ini gitu ya ya tepuk tangan untuk mereka semua sahabat-sahabat saya Bismillah saya membacakan puisi Cak Nun yang ditulis di Katipiro tanggal 19 Mei 2023 judulnya jongos aku ini jongosnya Tuhan yang maha kuasa Hai aku sendi kodrawuh atas apa saja titahnya lilo lego lego Allah atas apa saja yang ditimpakan olehnya ikhlas mukhlis bahkan atas hertikan dan kutukan tidak meminta upah atas kebatuhanku tidak memohon kabul atas permohonanku tidak mengharap pembelaan atas deritaku tidak menuntut pertolongan atas keterpindasanku misalnya oleh kebrutalang sesama manusia aku ini jongosnya sang yuang wenang akhir-akhir ini aku ingin melakukan percobaan apa kira-kira reaksi dan tindakan yang maha berwenang andaikan aku bersikap keras kepada manusia aku melepas anmarah yang selama ini ku kegang aku meliam melampiaskan hak-hakku yang selama ini ku tahan aku terapkan demokrasi dan kemerdekaan diri istirahat sejenak dari sikap bijaksana dan hati-hati kalau perlu ha kalau perlu aku matak aji triwikromo aku bergigagah menggunakan jurus mila tunah haulan ku cengkram batang leher bangsa dan negara tak tahu ini ini sistemnya ku remas konstitusinya ku predeli ku disenracikan baru rumah baru nasi dan sayur sambal baru untuk membuat tersenyum untuk membuat tersenyum mereka yang selama ini ku tangisi aku meraget singgah sana baru keraton dan balai ronggris yang kalau rewel lagi akan ku banting ke lantai bumi aku akan lihat apakah sang yuang wenang memenuhi janji berlaku dan meloloskan sebagaimana indah zoni abdibi mentan nazulkan seribu malaikat berduyun-duyun ke bumi supaya manusia mengalami revolusi khodok dan kodar agar hidupnya tidak terus menerus dungu sampai mudar agar kalau ku bilang aku ini manusia tidak berdaya mereka terbangun dan mulai belajar uslup dan retorika tapi kalau ternyata Tuhan yang maha kuasa tak berkenan nah ya sudah ya sudah aku senti kau aku tetap jadi jongos hingga kiam datang la hawla wala kuata illa bih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih